Halo sahabat sodir berjumpa kembali dengan saya Cak Doppir si tukang sodir abal-abal kali ini saya akan memberikan atau memberikan hasil percobaan Hai tentang penggantian polybag ini Hai loibag TV Samsung yang saya sudah keliling-keliling cari tidak saya temukan dengan kode FSV20A001 untuk di daerah saya saat ini sudah tidak ada di tukun tukun sudah langkah ini tahu tipe Samsung lawas yang 20in dan tahap di barusan dan sempat saya oprek-oprek dan saya akhirnya membuat percobaan saya ganti dengan flyback TV goldstar atau LG yang tipe lama yang nomor pasaran ini 154177 B karena datanya hampir-hampir mirip ada 40 voltnya Hai dan juga semuanya agak-agak mirip dan saya coba menggantinya Hai dengan Hai flyback tersebut Hai dan ternyata hasilnya memuaskan juga sob ternyata ini bisa sebenarnya saya akan jelaskan terlaki cara pemasangannya ikuti saja ya live-goo Hai ini yang saya maksud barusan disini saya akan hanya menjelaskan saja Hai bagaimana caranya memasang Hai nah ini sudah saya pasang saya coba ini flyback aslinya FSV20A001 langsung dan ini saya ganti menjadi 154177 B produk antel dan hasilnya ternyata lumayan Hai disini saya akan menjelaskan dulu sambil menunggu jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe ya coba biar saya bisa uji coba uji coba untuk metode-metode agak ngawur hahaha baik saya akan jelaskan disini yang pertama karena Samsung ini termasuk mesin lama jadi disini masih ada datanya data tulisan tadi 185 volt untuk tegangan RGB dan ini ada horizontal out yang menuju ke TR atau collector ini dan disini di sebelahnya 125 volt ini untuk B plus Hai dan nomor tiga ini abl jadi prosesnya seperti ini tadi saya pakai datanya nah jadi kalian bisa mencari datapin datapin untuk flyback ini untuk flyback TV LG atau goldstar atau datapin yang playback 154177 B ya cara seperti ini untuk yang dibawah ini adalah patokan awal datanya ini horizontal out berarti poli bagian Samsung ini ada di nomor berarti poli bagian Samsung ini ada di nomor berapa ini ini nomor 1 nomor 10 nomor 10 kalau dari sisi sini sini kiri ini nomor 10 sedangkan datanya horizontal out pada berarti Fита ada mayatnya itu ada classmate kalau lagi kalian Dari kiri atau dari kanannya dari kanan dulu ya kalau dari kanan data Samsung data kanan dari data samsung menunjukkan horizontal out sedangkan pada flyback nah ini pada flyback 154.177 ini nomor 1 adalah kolektor atau horizontal out nomor 2 180 nomor 3 B plus 110 berarti ini kan tinggal pindah ke nomor 1 sedangkan yang di samsung itu berada pada nomor 10 nomor 10 horizontal out dan pada 154.77 ada pada nomor 1 tapi perhatian tinggal yeser saja ini kabelnya seperti ini nah ini untuk kabelnya ini kabel ini menuju akhirnya menuju ke pin 1 dari nomor 10 samsung ke nomor 1 flyback callstar terus ini nomor 9 samsung adalah B plus karena B plus nya LG ada di nomor 3 jadi ini ini ada kabel ini yang menuju ke nomor 3 nomor 3 jadi agak menyilang jadi intinya begini sobat intinya asal datanya itu ada atau data tegangannya maksudnya ada yang dibutuhkan ada 180 volt ada 40 volt karena samsung ini vertikalnya pakai 46 volt jadi tadi saya menemukan flyback yang ini flyback 177B ada 40 volt untuk tegangan tuner biasanya jadi saya manfaatkan 40 volt untuk tegangan vertikal ini ada 46 volt itu ada 46 volt saya masukkan ke data pin 40 volt yang ada di nomor pin 7 tegangan 40 volt pada 177B jadi intinya seperti itu ya intinya kalian bisa menyesuaikan tegangan tegangan data tegangan pada pcb pada pcb samsung dan juga sesuaikan dengan data pin flyback yang akan digunakan karena saya akan untuk kali ini pakai 177B jadi saya harus pakai data 17B atau data gold star jadi intinya tinggal sesuaikan jalur-jalurnya aja pengkabelannya seperti ini ini kalau sudah enak nanti tinggal ditancapkan sini ditancapkan di tempatnya jadi tinggal potong-potong jalur bawah juga bisa karena karena ini tadi saya hanya segeda untuk mencoba dan ternyata bisa jadi saya sementara pakai kabel biar tidak merusak kalau ada tidak berhasilnya karena saya ini masih coba-coba ini tadi dan untuk hasilnya ini saya hidupkan tipinya sudah ada gambar sepion tak menciptakan anten ya ini sudah ada gambarnya pas tidak ada yang meletar untuk disini semuanya pas cuman ini karena pakai gambar dari CCTV jadi ada kotak-kotaknya ya tadi seperti itu tadi sobat sodir untuk infonya penggantian playback atau kawin silang ini antara golstak dan samsung karena ini daripada susah-susah mencari part jadi masih bisa diakal-akali dan TV masih bisa hidup untuk tes kekuatannya ini masih belum dan ini masih saya coba nanti saya setel sampai lama ini sampai berapa jam atau berapa hari ada perubahan atau tidak itu masih perlu uji coba tapi untuk yang dulu-dulu kayaknya itu awet juga sampai bertahun-tahun yang penting kualitasnya ini bagus ya masih tahan karena untuk saat ini tidak ada barang tangkang kulit harus bagus tidak mungkin sampai tahun-tahunan paling hitungan bulan biasanya produk-produk sekarang itu seperti itu karena ini juga murah ini 40 ribuan itu sih coba nanti kalau tidak kuat bisa dibelikan yang original itu baru bisa kuat kalau sama-sama beli original dibeli di toko online mending beli yang aslinya karena ini modalnya modal mirip jadi ya saya coba seperti ini jadi seperti itu ya kalau belum ada yang jelas nanti bisa isi komennya atau komen-komen nanti bisa saya jelaskan lagi mungkin karena untuk menentukan polypack ini mati atau tidak tidak saya bahas disini karena sudah banyak di video saya yang sudah membahas cara mengetes flypack yang mati semua TV caranya sama jadi kali ini saya hanya membahas cara menggantinya saja dan itu seperti itu semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam mat tus 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 selamat menikmati